Polres Karawang, Jawa Barat, memasang sebanyak 14 titik kamera closed circuit television CCTV di Kabupaten Karawang yang bisa terhubung dengan ponsel pemudik dan polisi. Habibie menjelaskan, CCTV tersebut kemudian bisa diakses oleh pemudik secara langsung untuk mengetahui kepadatan kendaraan melalui ponselnya. Selain itu, CCTV juga akan langsung terhubung dengan petugas kepolisian di lapangan serta pos pantau untuk mempercepat cara bertindak kepolisian ketika terjadi kepadatan CCTV itu. Kata Habibie, memang dipasang di sejumlah titik yang menjadi rawan kepadatan saat mudik. Dia menjelaskan, CCTV dipasang di 14 titik di antaranya Tanjung Pura, Lamaran, Peundui, Karawang Timur, Kosambi, Dawan, Simpang Mutiara, Jomin, Sasak Gambreng, Perempatan Ranggon, Pasar Telagasari, Pasar Wadas, Kerasak dan Gamon. Dan bisa dijelaskan soal rencana pemasangan CCTV di jalur arteri dan alternatif. Baik, dapat kami jelaskan di Forest Karawang ataupun wilayah di Forest Karawang, saat ini kita membuat suatu aplikasi ataupun suatu cara bertindak lain. Sebelum-sebelumnya mungkin belum ada, ini adalah pemasangan CCTV di jalur alternatif yang nanti akan kita pasang di 14 titik. Di alternatif dari Tanjung Pura sampai dengan Lamaran, kemudian Lagasari, Wadas, Kerasak dan Gamon. Ini antisipasi kita ini untuk melihat daripada bolu pengendaraan Tanjung Pura yang nanti akan melintas. Walaupun nanti sedikit mungkin jangan kita mainkan cerita tersebut, namun jika nanti bolu pengendaraan tangan meningkat, nanti akan kita arahkan lalu di jalur arteri. Nah, antisipasi kami menurut kita mengarahkan ke jalur arteri untuk jalur alternatif, harapan kami masyarakat bisa mengklik suatu alamat link ataupun link CCTV di Forest Karawang, juga bisa mengetahui nanti wilayah tersebut adalah wilayah yang kepadam ataupun tidak. Nah, kami pasang 14 titik di jalur arteri dari alternatif. Kalau ini adalah untuk apa? Apakah nanti CCTV ini terhubung atau jangan marah dan butuh? Ya, nanti CCTV ini bisa di klik di masing-masing handphone masyarakat, setelah kita share linknya. Kemudian kita bisa pantau dari back office kita, yaitu di post pump 57, post berpadu, kemudian di post pelayan-pelayanan. Jadi semua anggota kuali nanti bisa memperken akses, bisa memperkenalkan akses, bisa memperkenalkan link tersebut, bisa memantau. Jadi kalau di kepadakan bisa mainkan CCTV ataupun pengelian arus. Berarti bisa untuk tim reaksi cepat ya, dan? Betul, ini untuk tim reaksi cepat, sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!